Halo selamat datang di channel Seproid Di video ini saya akan mereview Dua jenis cutter besar Yang berbeda Dari merek Soligen Yang pertama adalah yang tipe biasa Seperti ini yang kuncinya Berbentuk kotak Seperti ini yang ditarik Dan yang kedua yang berbentuk Ulir ya seperti ini yang bulat Kuncinya sama-sama merek Soligen Ini cutter ukuran besar Untuk panjangnya sendiri ini sekitar 6,5 inch atau 16 inch Seperti itu Oke untuk Informasi jadi merek Soligen ini Lumayan cukup bisa bersaing ya di pasaran Dan untuk kualitas produknya Sendiri itu lumayan bagus lah Menurut saya Nah ini dikasih bonus Dua mata pisau ya seperti ini Nah ini dia pisau kotaknya Seperti ini Bahannya ini karet ya yang tengah Sementara yang warna oranye ini plastik Oke kita bandingkan Kita lihat ini perbedaannya Yang pertama adalah Jenis Yang didorong seperti ini ya Dan yang kedua Yang bisa dikunci Seperti ini Jadi ini bisa dikunci dengan cara diputar Dikencangkan ya seperti itu Dan yang ini juga dulu saya dikasih bonus berupa mata pisau cutter Biasanya ditaruh di dalam ini ya Nah jadi ada cowok kecil ya di dalam ini Nah lu sempat bingung dimana gitu bonusnya Tapi ternyata disembunyikan disini gitu Nah jadi untuk kualitasnya ini sama-sama tajam Sama-sama bagus lah gitu Cuma ini sudah pernah saya pakai beberapa kali Nah perbedaan kedua jenis cutter ini adalah Pada cara menggunakannya ya Jadi jika kita butuh untuk sering membuka tutup pisau Seperti ini Kita ambil yang tipe begini ya Jadi ini lebih simple, lebih cepat, lebih praktis lah untuk dibuka tutup Sementara kalau kita sering membuka pisau cutter Misalnya seperti ini Mau didiamkan, dipakai beberapa lama gitu Tanpa harus ditutup Ambil yang ini gitu ya Yang model ini jadi ini tidak perlu dibuka tutup kembali Kita langsung menggunakannya ya Untuk harganya sendiri ini biasanya dijual kurang dari 10 ribuan lah Saya beli ini 9.500an lah Seperti itu Nah untuk mengganti pisau cutternya itu cukup mudah ya Kita cukup menarik ini bagian belakangnya Seperti ini Kemudian ininya kita keluarkan ya Seperti itu Lalu kita masukkan pisau yang baru Masukkan lagi ini ke tempatnya Dan kita tutup lagi ya Cara menutupnya dari belakang seperti ini Ya Ini sudah bisa digunakan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!